nah guys kita mau sekolah antar sekolah dulu nanti saya bakalan kasih lihat ke kalian ya toko indonesia yang ada di hongkong dan ada apa aja di dalam toko indonesia tersebut hi princess 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 say hi to our subscribers hi hi assalamualaikum selamat pagi selamat pagi halo assalamualaikum selamat pagi balik lagi di akun vlog bokeh sama si bocil nah hari ini kita mau sekolah ya nah guys jadi hari ini saya bakalan kasih lihat ke kalian toko-toko indonesia yang ada di hongkong dan ada apa aja di dalamnya tapi sebelumnya jangan lupa selalu like dan subscribe jangan lupa juga selalu membaikkan video-video kita di aplikasi yang ada di hp kalian kalau bisa laluin saja bye bye oke guys jadi dia udah masuk ke kelas ya jadi kita lanjut ke toko indonesia oke guys biasanya saya kalau habis gak terus dia sekolah saya ke market ya biasanya saya masuk ke sini ke dalam pasar ini di dalam juga ada satu toko indonesia namanya alfa indo tapi hari ini saya gak kesitu ya kita mau ke toko indonesia yang satunya lagi yang lebih besar yang lebih lengkap ke bahan-bahannya ya nah guys jadi sebelum kita ke toko indonesia kita ke dulu supermarket yang ada di hongkong ada produk indonesia apa aja sih yang dijual disini nah ini saya belanja buat kebutuhan nanti malam ya nah ini ada mie produk mie kalian bisa lihat nah mie sedap nah ini dijual di supermarket hongkong ya mie sedap mie sedap ini ada indomie juga ini ada indomie juga cuma kalau udah dijual disini itu rasanya itu kayak dikurangin kayak misal rasa asinnya itu dikurangin ya ini kalau beli disini harganya begini ya produk indonesia guys kalian mesti bangga guys nah kemudian disebelah sini juga ada ini kalian bisa lihat displaynya nah ini juga dijual ecer 10,5 dapet 3 ini yang ada di supermarket hongkong asli ya bukan di toko indonesianya ini di supermarket hongkong asli nah ini ada produk kopi nah disini saya juga menemukan produk indonesia kopiko nah ini kopiko ini kopiko putih ini biasanya saya beli ini guys dan rasanya itu enak loh kopiko disini gak begitu manis banget rasanya pas ya kalau untuk ukuran saya ini kopiko juga ada ya disini nah ini juga tips bagi kalian yang suka belanja di supermarket hongkong ya kalian itu mesti jeli banget ini tadi saya cuma beli satu tapi dia apa namanya pas bayar itu di scannya dua kali nah ini 35,35 jadi saya bayar tambahan 35 kemudian untungnya saya itu emang kalau belanja itu dicek lagi stroke-nya dan emang betul kan ini uang 35 dikembalikan 35 itu kalau di indonesia banyak ya guys ya sekitaran 50 ribu lebih ya dan memang betul-betul ini udah dua kali kayaknya saya belanja disini terus ya begitulah belinya satu di scannya dua kali nah ini kan jadi kalian mesti betul-betul hati-hati guys ini uangnya dikembalikan nah guys ini adalah toko indonesia yang ada di hongkong namanya indomarket dan ini lebih lengkap daripada yang alfa indo ya nah ini saya bakalan cek di dalamnya itu ada apa aja displaynya itu ada mi indomie kemudian kopi-kopi minuman-minuman ya kayak energen kayak gitu kita masuk ya ke dalam nah ini ada jajanan indonesia energen minuman-minuman ini ada aduh-aduh kita toko jajanan indonesia juga jadi ini ada bumbu-bumbu masakan nah ini bumbu rocik ya ini bumbu pecel minyak bimuli kecap-kecap dan ini bumbu-bumbu bubuk ini juga bumbu-bumbu ini sambal guys sambal-sambal gitu dan ini di bawah ada saus kayak saus saus cabai kemudian kecap kemudian banyak ya dan ini ada aja nomoto alis yang biasa kalian sebut micin ini ada terasi juga ini ada kemiri ya ada apa lagi nah ini jajan-jajan lengkap pokoknya lah disini ya lapis legit kemudian ya jajan-jajan begini kemudian kerupuk nih ini guys kerupuk guys ada semuanya disini lengkap biasanya saya suka banget ini permen jale tot ini apa sih kalau di Indonesia namanya kalau di tempatku berbus namanya kuping gajah tukuk ini pembalut sabun pepsoden protona lat-lat kecantikan semuanya lengkap nah ini tulok hangin ini biasa saya beli tulok hangin disini ini ini kulang kaling ya eh bukan tidak goya ini teras ketan cobek ketupat tepung-tepung caruk caruk enggak ada itu larut-larut jam ini ada di gelas juga kerupuk mentah santan-santan dan ini ada kerupuk udang juga biasanya ada banyak petai-petai disini makanya ini habis ini ada satu lengkuas petainya habis ini ada blue bean juga susu indomilk punya ini ada apa namanya sih kalau di Indonesia namanya apa guys kalau tempatku namanya kembang pacar namanya mutiara seperti ini ya guys ya semuanya lengkap disini itu ini gula merah ini semuanya lengkap makasih ya nah itu biasanya disini ada tempe hari ini tempenya enggak ada kemudian bumbu-bumbu apa namanya bumbu-bumbu buat masakan juga enggak ada karena mungkin bulan puasa ya jadi semuanya habis ya guys nah jadi saya udah sampai di rumah tadi saya belanja ini marjan buat buka puasa karena musimnya itu udah panas banget ya kemudian ini ada santan kecil-kecil saya suka santan yang kecil-kecil kayak gini soalnya sekali pakai ya kalau misalnya enggak habis itu enggak usah taruh di kulkas gitu loh kemudian tadi beli bumbu nasi kuning juga kapan-kapan mau bikin nasi kuning kemudian ada kerupuk mentah nah ini kayak gini ya ini totalnya enggak tahu tadi berapa ini harganya 25 25 dolar ya kalau di Indonesia kan setara 40 lebih ya 40 lebih kemudian ini ada santan yang ini apa yang empatnya itu harganya sekitar 18 ribu yang empat seperti ini kemudian ini tadi enggak tahu lupa dan ini 15 15 dolar tapi harga Indonesia nya sekitaran 20 25 lebih kayak gitu 25 nah kayak gitu guys jadi di Hongkong itu walaupun gajinya katanya gajinya gede cuma pengeluarnya juga lebih gede lagi karena kalau untuk hal-hal kayak gini kan kita beli sendiri gas bukan uang majikan ya seperti itu tapi tetap disyukur saja ya oke guys jadi itu saja untuk vlog kali ini nah jadi itu tadi Mboknya sudah kasih terlihat ke kalian ya ada apa aja makanan Indonesia yang ada di Hongkong dan ternyata memang lengkap ya misalnya posisinya lagi ada di bawah rumah mau jemput si bocil pulang sekolah nah jadi bagi kalian yang tanya-tanya nih pekerjaan di Hongkong itu apa meliputi apa aja yaitu tadi belanja kemudian masa kemudian ini mau langsung jemput si bocil yang ini udah telat jadi itu saja untuk vlog kali ini jangan lupa untuk saling like dan subscribe jangan lupa juga untuk saling membagikan video-video saya dan aplikasi yang ada di hp kalian nantikan video saya selanjutnya waalaikum sekolah guys sayang ini tasnya lho berat banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe to our channel like and comment like and comment okay see you next time goodbye goodbye goodbye